Bantun lagi ya dok Bantun lagi ya Ini dia jalur kondukting Sakup Udah deh gak usah ini lagi neraka Dok berarti secara ilmi ya Kenapa kita bisa mendengar karena ada suara masuk Kenapa ini kayak corong Karena dia harus mengkonsentrasikan Kemudian dengan getaran udara dia masuk Ditampung oleh gendang disini Kemudian masuk ke rongga-rongga ke kelari tengah Kemudian ke kohlea Kemudian ke syaraf Di syaraf itu diubah gelombang Daripada gelombang bunyi Menjadi gelombang elektrik Langsung diterima oleh persarafan otak Makanya gangguan itu bisa gangguan kondukting disini ya Misalnya kamu gak pernah bersihin telinga Atau kamu congean istilahnya orang ya Banyak cairan, kena flu, kena tilak ya Yang kedua itu yang neurosensoris Terganggu ya Itu sensorisnya yang disini Persarafannya itu Sampai akhirnya gak nyampe ke otak Nah atau bisa keduanya Kondukting atau neurosensoris itu lebih parah lagi Itu gak harus kebolot juga ya dong? Iya dong Karena fungsi itu loh Fungsi daripada telinga bukan hanya pendengaran aja Tapi lebih kepada satu keseimbangan Disini ada neurovestibularnya Satu pendengaran Dan kemudian yang terakhir adalah Kalau dia tergantung neuropati Neuropati itu apa? Neuropati itu kalau otaknya dari dulunya Sudah gak bisa nampung cacat bawaan Otaknya ada kelainan Keturunan Itu faktor genetik Akibatnya dia tuli yang lebih sulit lagi Jadi dok kesimpulannya Dari budak bisa jadi gila? Dari budak bukan menjadi gila Kalau misalnya bayi ya Dari kecil gak pernah bisa denger Dia gak akan bisa ngomong Karena dia tidak terambang Tidak tahu apa-apa Nah ketawanya bayi itu Gak bisa ngomong ketika ada geledek Dia gak nangis Dia diem aja gak kaget Gak responsif gitu ya? Gak responsif Dari situlah kita bisa Jadi corongnya itu besar Supaya bisa fokus sama suara dok? Iya Telinganya itu untuk fokus suaranya Suaranya masuk ke? Masuk ke sini Saya memang suka jelasin Yang sudah dijelasin ditanya Sengaja bikin kesel kayaknya dok Kayaknya ini setelan harus gue pinjemin Dok berarti disini sebenarnya jalan buntu ya dok Karena saya pernah lihat dokter masukin air Tapi ya berarti keluar lagi ya dok Kalau dimasukkan air tuh gak akan masuk ke sana kan? Iya Kalau kita tuh membersihkan juga Kadang-kadang pakai spade Kita kasih air nanti keluar lagi ke sana Keluar lagi Campuran dengan kotoran-kotoran Berarti gak akan ada air masuk ke dalam kan? Gak akan ada air masuk ke dalam Nah berarti kita membersihkan Kalau pakai cotton bud itu berarti Gak boleh Sampai ini bisa rusak Yang beberapa Kita pernah menemukan ada yang isinya Semut Karena semutnya didorong-dorongkan Ada semut anaknya nangis didorong-dorong pakai cotton bud Masuk ke sini Rusak di sininya Kemudian timbul infeksi Itu yang gangguan konduk Tapi saya pernah kemasukan lebah tawang gitu Malah mati di dalam itu gak apa-apa Karena gak ada udara kali ya dok? Ya mati Tapi mati kemudian membuat infeksi Mungkin dia gara-gara menyolok-nyolok gitu Gendang telinga juga Nah kalau saya pernah dok Masukkan semut Masuk-masuk airnya Semutnya disini malah dangdutan Soalnya ada gendang Iya Sampai jumpa Sampai jumpa